Samatan Kraton memang sudah sibuk dan si Sultan sendiri tiba di TPS 022 ini tepat pada pukul 7 pagi tadi dengan menggunakan batik khas Jogja dan didampingi istri serta ketiga putrinya. Sebelum Sultan melakukan proses penyontrengan, Ketua KPPS, TPS 022 ini terlebih dahulu melantik 7 orang anggotanya yang bertugas di TPS ini di hadapan Sultan Amungku Buwono ke-10. Kemudian pihak KPPS satu persatu membuka dan memeriksa kotak suara serta menghitung surat suara yang ada. Proses pengecekan surat suara ini sendiri memakan waktu kurang lebih 45 menit. Setelah diperhatikan seluruh kotak suara telah aman dan tidak ada yang cacat, maka istri Sultan dipersilakan menggunakan hak pilihnya dengan memeriksa surat suara yang digunakan terlebih dahulu. Kemudian disusul oleh istri Sultan Amungku Buwono, Gustri Gusti Kanjeng Ratu Emas. Kemudian berikutnya secara berturut-turut putri-putri beliau, yaitu GKR Pembayun, GKR Maduretno, dan GRAC Non Astuti Wicareni. Ada yang menarik dari proses pemilihan di sini, yaitu adanya kebiasaan di wilayah Kraton di mana jika ngerso dalam atau sebutan untuk Sri Sultan belum melakukan pemilihan atau pencontrengan, maka warga sekitar termasuk warga Kraton sendiri tidak akan memulai terlebih dahulu pencontrengannya. Sudah menjadi kebiasaan memang di sini Sri Sultan melakukan pemilihan atau pencontrengan terlebih dahulu baru diikuti oleh seluruh warga lainnya termasuk warga dalam Kraton sendiri. Yang menarik dari TPS 022 di wilayah Kraton ini adalah petugas KPPS-nya yang memakai pakaian peranakan, atau yang biasa kita kenal sebagai pakaian adat abdi dalam, meskipun petugas-petugas TPS ini sebenarnya bukan abdi dalam. Ini merupakan ciri dari adat di lingkungan Kraton. Selain pakaian adat abdi dalam, yang menarik dari TPS ini juga adalah adanya penggunaan kain batik untuk bilik-bilik suara. Tidaknya ada lima bilik suara yang disediakan di sini. Kain batik ini merupakan adalah kain batik milik warga yang dengan sengaja digunakan sebagai sekat antar bilik tersebut. Di wilayah Kraton sendiri terdapat tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Panembahan, Kelurahan Kadipaten, dan Kelurahan Patehan. Dengan total TPS sebanyak 54 TPS. Di TPS 022 sendiri, di Kelurahan Panembahan ini, terdapat 318 daftar pemerintah tetap termasuk sultan dan keluarga berbesarnya, baik keluarga sekitar maupun Kraton. Sementara hingga kini, proses pemilihan dan pencontrengan masih terus dilakukan di TPS 022. Satu persatu warga di sekitar Kraton dipanggil untuk menggunakan hak pilihnya. Sementara dukungan pengamanan masih terus dilakukan baik dari LIMAT dan juga TPP serta dari pihak kepolisian.